Nikita Mirzani memberikan tanggapannya soal kontroversi latar belakang kakek suhut Seperti diketahui, sebelumnya para tetangga kakek suhut mengaku tak mengetahui bahwa lansia berusia 70 tahun tersebut berjualan buku agama Bahkan, banyak pula warganet yang beranggapan bahwa kakek suhut hanya memanfaatkan momentum demi meraup keuntungan Menanggapi hal ini, Nikita Mirzani yang telah memberikan bantuan material kepada kakek suhut pun bereaksi santai Nikita mengaku tidak peduli dengan berbagai rumor mengenai kakek suhut Menurutnya, nominal uang 10 juta rupiah yang ia berikan merupakan jumlah yang kecil Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang, Mami Niki ditipu sama kakek suhut Atau enggak? Gimana gitu segala macem? Jujur gue enggak peduli Buat gue 10 juta itu uang sepele, uang kecil ya Itu enggak ada apa-apanya Ujarnya dilansir dari kanal Youtube Langit Entertainment pada Sabtu, tanggal 16 Oktober tahun 2021 Nikita pun mengaku ikhlas dan berharap agar pemberiannya dapat bermanfaat bagi kakek suhut Baginya, apa yang ia lakukan dapat menjadi amal untuknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!